Suara saya bisa kedengeran dengan jelas ya mbak? Oke, karena mbak Ika juga gak datang lagi, jadi sendirian gak apa-apa mbak. Kita mulai langsung mulai aja ya, biar gak kemalaman nanti selesainya. Oke, pelajaran kita malam ini adalah Geografi, materinya tentang bumi dan tata surya. Ini kayaknya karena mau typhoon ini, jadi sinyalnya agak susah. Waduh, ntar ya mbak ya, saya upload lagi ya, karena ini ada masalah, jadi... Ini udah di-upload. Halo, tes? Masih kedengeran gak mbak? Masih. Oke, sebentar ya mbak ya, ini sambil nge-upload. Karena barusan ada masalah, PPT-nya gak bisa dibuka, jadi saya upload lagi. Mbak Irma tinggalnya di daerah mana mbak? Daerah Cilong, bu. Kilung? Iya. Oh, Kilung. Itu kena typhoon juga gak, Kilung? Iya, kena. Iya, tapi belum ya? Atau udah? Soalnya dari tempat saya tuh udah disuruh pulang dari jam 4 sore, tapi sampai sekarang masih adem-adem aja. Iya, sama. Di sini juga gitu. Iya. Iya. Gak libur mbak ada typhoon? Enggak, tetap kecang. Enggak. Enggak, tetap jualan. No, padahal besok saya disuruh gak usah dateng ke kampus gitu. Karena mau ada typhoon sampai jam 12 siang. Mbak, jualannya di mana mbak? Di pasar malam, Niyoko, Jilong sini. Oh, pasar malam. Iya. Kalau siang ini jualan, kalau malam kerja di rumah mbak? Ia, di rumah. Cek keama. Oh, iya. Nah, sip. Oke, jadi materi kita ini akan membahas tentang yang pertama tentang tata surya. Kemudian, apa itu gerak rotasi, revolusi, dan presesi bumi. Kemudian, membahas tentang struktur bumi, kalagiologi dan sejarah kehidupan, serta kelayakan planet bumi untuk kehidupan. Jadi, yang pertama tentang tata surya. Nah, tata surya itu terdiri dari matahari sebagai bintang utama. Dengan sembilan planet dan seluruh satelit-satelit yang mengenai planet Indonesia. Nah, jadi pusatnya itu matahari. Kemudian, matahari ini dikerilingi oleh sembilan planet. Nah, sembilan planet itu dulu, mbak. Jadi, kalau sekarang, setahu saya itu planet yang diakui itu baru tinggal delapan. Karena kan planet yang terluar itu kan Pluto ya. Nah, Pluto itu sudah tidak dianggap sebagai planet lagi. Karena waktu itu, apa gitu alasannya? Terlalu jauh atau apa gitu. Jadi, yang dianggap itu sembilan delapan planet. Kemudian, tiap planet ini akan dikelilingi oleh satelit-satelit. Nah, jadi kayak bumi nih. Bumi kan juga salah satu planet di tata surya. Bumi ini kemudian, dia punya satelit juga. Nah, satelit bumi tahu nggak, mbak, namanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kita malam-malam melihat ke langit, biasanya kelihatan. Nah, itu bulan. Jadi, bulan itu adalah satelitnya bumi. Nah, kemudian ada teori-teori tentang pembentukan tata surya. Yang pertama adalah, namanya teori nebula. Dia, atau hipotesis kabut, disampaikan olehkan Laplace. Nah, ini pertama kali disampaikan pada tahun 1775 oleh Immanuel Kant dari Jerman. Dan Pierre-Ray Simon de Laplace dari Perancis pada tahun 1796. Nah, kemudian yang kedua ada teori planetisimal, disampaikan oleh Thomas C. Chamberlain pada tahun 1843-1928. Dia seorang ahli geologi. Kemudian ada Forrest R. Moulton pada tahun 1872-1952, seorang ahli astronomi. Nah, ketiga ada teori pasang surut James James dan Geoffrey. Nah, ini disampaikan oleh Sir James James dan Harold Geoffrey. Nah, jadi, dia mengatakan bahwa matahari itu kemudian bentuknya itu kayak cerutu. Nah, kemudian, itu pada gambarnya, bentuknya itu seperti cerutu. Cerutu itu yang biasanya buat kayak merokok gitu. Nah, yang B itu matahari dikelilingi oleh sembilan planet tadi atau delapan planet tadi. Nah, itu yang kelihatan kecil-kecil di gambar D. Nah, yang keempat ada teori awan debu atau teori von Weiser. Aduh, susah ya bacanya. Weiser. Sebenarnya kayaknya ini bukan kayak gitu bacanya. Nah, dikemukakan oleh G.F. Kuiper pada tahun 1950. Ini kayak teori awan debu. Nah, ini kalau lihat ya, mbak. Kan itu ada matahari kan ya. Yang warna kuning kemudian ada cahaya begitu. Kemudian dia ada planet-planet. Nah, kalau yang M itu apa, mbak? Planet yang paling dekat dengan matahari itu M. Apa? Simbol itu tulisannya di situ M. Mars, yakin? Kalau Mars itu, dia di situ ditulisnya MS. Mars. Kalau yang M adalah Merkurius. Merkurius. Dia yang planet yang paling dekat dengan matahari. Jadi, suhunya itu paling tinggi, paling panas. Kemudian ada V. V itu apa, mbak? Venus. Venus, benar. Kalau B? Bumi. Bumi. MS, tadi Mars. Kalau Y? Mars. Jupiter. Jupiter. S? Saturnus. Saturnus. U? Uranus. Iya, betul. N? Neptunus. Iya, betul. Nah, kalau biasanya dulu itu saya diajarin hafalan itu Mefe, Buma, Yusa, Ur, Neplu. Pluto itu dulu Pluto, tapi sekarang karena Pluto sudah tidak dianggap sebagai planet, berarti berhenti di N. Di Neptunus. Oke, kita next. Nah, kemudian kita bicara tentang benda-benda yang ada di Tata Surya. Nah, di Tata Surya itu ada benda-benda apa aja sih? Nah, yang pertama adalah meteor. Meteor itu mencapai permukaan bumi dalam keadaan utuh, disebut sebagai meteorit. Jadi, kalau dia belum jatuh, masih berada di luar bumi, masih di angkasa, dia namanya meteor. Nah, kalau dia jatuh ke bumi dan keadaannya utuh, itu namanya meteorit. Nah, emang ada meteor yang jatuh ke permukaan bumi, tapi dia nggak utuh? Ada. Nah, jadi bumi itu kan ada lapisan-lapisannya ya, mbak ya? Nah, lapisan-lapisannya itu yang menghalangi meteor itu supaya jatuh ke permukaan bumi. Nah, kalau meteornya kecil-kecil, dia itu masih bisa terhalang oleh lapisan-lapisan bumi. Nah, tapi kalau meteornya sampai ke besar, kayak gitu, biasanya dia bisa sampai mampu menembus lapisan-lapisan bumi dan jatuh ke bumi. Kalau dia jatuh ke bumi, disebut dengan meteorit. Nah, kalau kita misal nonton film atau pernah lihat apa, itu kan ada kayak yang katanya hujan meteorit, hujan meteor, gitu kan ya. Itu, itu karena banyaknya meteor yang menghujan di bumi, kayak gitu. Tapi, tidak semua meteor itu bisa sampai jatuh ke permukaan bumi, gitu. Nah, ini contoh kawah meteor besar dekat Winslow, Arizona. Nah, meteor itu kan bentuknya gede ya. Kalau dia kecil kan nggak mungkin dia bisa menembus lapisan bumi. Nah, pasti kalau yang dia bisa sampai menembus lapisan bumi, bentuknya pasti gede banget. Dan itu bisa sampai membentuk kawah seperti yang kayak di gambar itu. Terus kemudian, itu kan tadi kayak istilah hujan meteor. Nah, tapi kalau drama Meteor Garden, saya nggak tahu maksudnya apa Meteor Garden. Apa ada hubungannya dengan meteorit di tata surya? Meteor Garden itu dari mana ya? Taiwan ya? Eh, iya, benar. Drama Taiwan pernah nonton nggak, mbak? Drama Meteor Garden. Pernah. Pernah. Itu dulu, waktu saya kecil, populer banget yang main FC. FC kayak Jerry Yan. Ganteng ya, bu. Oh iya, ganteng. Benar, mbak. Tapi sekarang udah tua nggak? Udah pada tua sekarang. Kalau kata teman-teman saya kan, saya cerita ya, mbak. Dulu di Indonesia itu, waktu saya kecil, ada drama Taiwan yang terkenal banget. Namanya itu Meteor Garden, gitu. Mereka kan nggak tahu bahasa ininya itu Meteor Garden. Terus yang main itu FC, gitu. Itu lo Jerry Yan, gitu-gitu. Mereka tuh kayak mikir, siapa sih ini yang diomongin. Terus abis itu aku kasih lihat fotonya, mbak. Oh ini, itu udah lama banget. Ini udah tua, kata teman-teman. Oh iya, iya, iya. Iya. Udah kayak empat puluhan. Oke, kita next. Jadi bahas Meteor Garden. Nggak apa-apa, mbak. Nah, kemudian ada yang namanya komet. Nah, komet ini terdiri dari berbagai bagian. Jadi, komet itu ada intinya. Nah, kemudian ada yang namanya koma, itu setelah inti. Dan ada yang namanya ekor debu dan ekor ion. Nah, ekor komet ini menjauh dari matahari. Ini kalau ilustrasinya seperti yang digambar. Kemudian ada yang namanya asteroid. Nah, asteroid ini adalah planet-planet kecil yang sangat banyak dan beredar pada orbitnya. Yaitu di antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Jadi, Mars sama Jupiter itu kan dekat. Nah, dia itu ada orbit. Yang kemudian di orbit itu ada planet-planet kecil yang namanya asteroid. Terus, kemudian asteroid itu kan banyak. Tapi, nggak semua asteroid itu bentuknya sama. Ada yang kecil, ada yang besar, gitu kan. Ada yang besar. Nah, ini ada beberapa nama asteroid besar yang terkenal. Contohnya kayak Ceres. Kemudian, Yuno. Eunomia. Davida. Palas. Terus, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau orang tua-orang tua yang unik itu anaknya dikasih nama yang unik-unik kayak nama asteroid. Misal, atau nama planet. Kan ada yang cewek namanya Venus, atau namanya, coba namanya Mars, atau Jupiter. Ada artis di Indonesia namanya Jupiter. Nah, kemudian, ini yang paling sering bersentuhan dengan kita, gitu ya, itu adalah planet. Nah, kalau kita khususnya ada di planet bumi. Planet adalah benda langit yang gelap dan tidak mempunyai cahaya sendiri. Nah, planet dikelompokkan menjadi dua dengan lintasan orbit bumi sebagai batasnya. Nah, jadi, tadi kan ada Meve, Buma, Yusa, Ur, Nep, gitu kan ya. Kalau dia dari bumi menuju ke matahari, disebut sebagai planet dalam. Jadi, bumi itu batasnya. Disebut planet dalam. Meliputi Merkulius dan Venus. Kemudian, kalau di luar bumi, yang paling jauh dengan matahari, itu disebut planet luar, atau outer planets. Meliputi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian, ini adalah contoh planet-planet dalam tata surya. Planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, yang selanjutnya ada benda angkasa yang lain, namanya satelit. Nah, kalau satelit adalah benda langit yang merupakan pengikut planet. Jadi, tiap planet itu pasti ada kayak benda langit yang mengikuti. Dia itu, kalau planet kan berputar mengelilingi matahari ya, Mbak ya. Nah, satelit ini berputar mengelilingi planet tersebut. Contoh, kayak bulan. Bulan itu berputarnya bukan mengelilingi matahari. Dia tidak hanya berputar mengelilingi matahari, tapi juga mengelilingi bumi. Kan, bumi itu kan mengelilingi matahari. Nah, bulan itu mengelilingi bumi. Kalau bumi mengelilingi matahari, karena bulan mengelilingi bumi, pasti bulan juga ikut mengelilingi matahari, tapi dia sambil berkeliling mengelilingi bumi. Nyambung nggak, Mbak? Apa yang saya bilang? Mbak rada ribet ini saya ngomongnya. Halo? Mbak Irma masih kering-kering? Suara saya yang kering? Masih. Oke, sip-sip. Nah, tapi ada juga yang planet-planet yang nggak punya satelit. Contoh, Merkurius, dia nggak punya. Venus, dia nggak punya. Nah, satelit ini terbentuk secara alami bersama-sama dengan proses pebentukan planet. Kalau bumi, dia itu namanya bulan atau luna. Nah, dia jumlah satelitnya cuma satu. Jadi, kita cuma punya satelit satu, namanya bulan. Kalau Mars, dia punya dua, namanya Phobos dan Demos. Kalau planet-planet yang lain, punya jumlah satelit yang beda-beda. Jadi, kayak Jupiter punya 16 satelit dengan namanya beda-beda. Ada Saturnus punya 18, Uranus 15, Neptunus 8. Jumlah semua ada 60 satelit. Yang nggak punya, Merkurius sama Venus. Kemudian, Sekarang kita bicara tentang bulan. Nah, bulan atau nama lainnya itu luna. Adalah benda langit yang letaknya terdekat dengan bumi. Ya, pasti ya. Karena kan bulan kan mengelilingi bumi. Jadi, pasti dia terdekat. Bulan juga merupakan satelit bumi. Jarak rata-rata bulan adalah 385.000 km. Nah, sedekat-dekatnya bulan dengan bumi, dia itu jaraknya masih lebih jauh daripada Apa namanya? Dari dunia mana, dari negara mana ke negara mana gitu. Jadi, tetap lebih jauh. Ada tiga macam gerakan bulan. Yang pertama, bulan beredar mengelilingi bumi. Ya kan? Karena bulan itu satelitnya bumi. Jadi, dia itu beredar atau berputar mengelilingi bumi. Kemudian, bulan berotasi pada sumbunya secara lambat. Jadi, dia kan keliling, mbak. Sambil keliling, bulan itu berputar sendiri. Jadi, dia itu berputar, berputar sendiri sambil berputar mengelilingi matahari. Nah, sambil melupakan putaran dan peredaran, bulan bersama-sama dengan bumi bergerak mengelilingi matahari. Jadi, bulan itu bergeraknya satu kali bergerak, tapi dia itu melakukan banyak gerakan. Jadi, dia bergerak sendiri sambil mengelilingi bumi bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, ini ada bentuk-bentuk bulan. Kelihatannya kan berubah setiap malam ya. Kan kita, kalau lihat bulan itu kadang dia bulat, kadang dia bentuk bulan sabit gitu kan. Nah, itu dari matahari itu ya. Kan bulan itu kan juga nggak bisa memancarkan sinar. Dia itu bisa memancarkan sinar dari matahari. Jadi, kalau dari posisi matahari itu ada yang namanya bulan baru, bulan terakhir, bulan pertama, kemudian bulan purnama. Nah, itu orbitnya bulan. Orbit bulan itu maksudnya dia mengelilingi bumi itu kan dia ada orbitnya. Itu yang ada orbit bulan. Nah, kalau matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Loh, kalau yang lain? Kalau yang lain kan planet kan ya, planet atau satelit kan. Kalau bintang, matahari itu termasuk bintang. Jadi, bintang itu benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Jadi, kalau matahari itu disebut juga bintang. Karena kan dia mampu memancarkan cahayanya sendiri. Nah, matahari sama bintang-bintang yang lain itu ukurannya sama, mbak. Kan kalau kita lihat matahari ya, kelihatan kan bulat gitu. Tapi, kalau misal kita malam-malam melihat bintang, kok cuma kayak setitik gitu kan. Cuma celing gitu, ada sedikit. Padahal, sama matahari itu, bentuknya itu bisa besar bintang yang kalau kita lihat di malam hari. Nah, itu karena matahari itu letaknya paling dekat dengan bumi. Kalau misal kita, saya lihat mbak Irma gitu ya. Ada, oh enggak-enggak. Saya misal punya teman A sama B. A itu sebenarnya lebih gendut daripada B. Tapi, B itu, dia ada di 10 meter di depan saya. Kemudian, yang A, dia lebih gendut, tapi dia ada di 100 meter di depan saya. Nah, yang kelihatan besar mana? Pasti yang B kan, yang paling dekat dengan saya gitu kan. Nah, karena matahari ini paling dekat dengan bumi, makanya dia itu kelihatan besar. Padahal, bintang yang kalau malam-malam kita lihat di bumi itu, dia itu bentuknya bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada matahari. Tapi, karena lataknya yang jauh sekali dari matahari, jadi dia itu kelihatan kecil gitu. Terus, kemudian jarak dan ukuran matahari. Nah, jarak terdekat matahari ke bumi sekitar 147,5 juta kilometer. Waduh, seberapa jauh ya? Itu udah kilometer juta lagi kan ya. Kemudian, jarak terjauhnya atau apelium sekitar 152,5 juta kilometer. Nah, jadi kayak kemarin pada tanggal 3 Juli ya, atau kemarin berapa gitu? Atau 6 Juli gitu. Kayaknya 6 Juli seingat saya. Nah, kemarin itu ada merupakan letak bumi, letak matahari terjauh dari bumi. Jadi, matahari sama bumi ini kan saling ber... Bumi ini kan mengelilingi matahari. Nah, dia itu jaraknya itu bisa berubah-ubah. Nah, dia ada jarak terjauh, ada jarak terdekat gitu. Nah, pada tanggal 6 Juli kemarin itu merupakan jarak terjauh bumi ke matahari. Makanya bumi itu rasanya lebih dingin. Kemarin itu sampai masuk berita. Kalau hari ini itu merupakan hari di mana bumi mencapai jarak terjauh daripada matahari. Dan ini tuh suhunya bumi bakal lebih dingin. Makanya disarankan untuk memakai pakaian yang lebih dingin. Tapi pas saya tidur, saya nggak berasa. Pada 6 Juli kemarin. Nggak berasa tetap di. Itu kapan kemarin? 6 Juli kalau nggak saya. Pokoknya kemarin ini, mbak. Saya lupa agak tanggal 6 Juli. Saya ingat saya itu 6 Juli kemarin ini. Nah, dia itu matahari mencapai jarak terjauh daripada bumi. Makanya karena lebih jauh kan ya, jarak terjauh. Jadi bumi itu lebih dingin. Saya tuh kemarin tuh sempat ngerasa dikit sih waktu siang-siang. Kayak ada angin gitu kan. Terus nggak panas. Terus kok lebih dingin gitu. Padahal ini kan samper biasanya panas banget ya kemarin tuh. Tapi pas malam itu katanya kayak puncaknya. Terus lebih baik pakai pakaian hangat. Tapi ternyata pas saya tidur, saya nggak berasa apa-apa. Jadi saya yaudah. Nah, saat mencapai jarak terjauh ini namanya apelium gitu, mbak. Kalau saat mencapai jarak terdekat ke bumi, dia namanya kebalikannya. Peri, bukan kebalikannya. Namanya perihelium. Nah, ini. Kalau dia terjauh kan bumi sungguhnya semakin dingin gitu ya. Kalau misal jarak waktu dia mataharinya paling dekat, dia pasti akan, apa namanya, bumi tuh bakalan panas banget. Nanti akan, nanti mungkin akan ada berita juga. Nggak tahu kapan bumi mencapai jarak terdekatnya dengan matahari. Dan itu pasti akan sangat panas sekali. Tapi saya belum, tapi belum ada pengumuman kapan. Jadi nanti, kalau misal ada pengumuman gitu, ingat-ingat, mbak. Jarak terdekat tadi namanya perihelium. Perihelium, kalau nggak salah. Nanti saya pastikan lagi. Kalau terjauh kan namanya apelium. Nah, jarak rata-rata itu 150 juta kilometer. Waktu yang dibutuhkan oleh sinar matahari untuk sampai ke bumi adalah 500 detik atau 8,33 menit. Nah, kan kalau misal matahari kan ada cahaya, nyentrong kan ke bumi ya. Kan jauh nih. Waktunya dia untuk sentrongannya sampai ke bumi itu, dia butuh waktu kira-kira 500 detik atau 8,33 menit. Kemudian, jarak antara matahari ke bumi disebut satu-satuan astronomi atau satu SA atau satu AU bahasa Inggrisnya. Astronomy Unit. Oke, next. Suhu dan warna matahari. Suhu inti mencapai 14 juta derajat celcius atau lebih. Ngebayangin ya mbak ya, kita berada di dekat matahari ya. Kalau kita manasin air, airnya mendidih, air mendidih itu suhunya 100 derajat. Kita aja kalau kesiram air panas langsung kelojotan kan. Pastikan udah melepuh sembarang kalir. Terus ada yang kayak kesiram air panas ya, gimana yang sampai masuk rumah sakit karena melepuh ya. Gimana bayangin kayak suhunya 14 juta derajat celcius. Gak tahu. Makanya, mungkin neraka bisa saya lebih panas dari itu, saya gak tahu. Nah, itu bisa juga kalau misal terlalu dekat ke matahari, ya barang-barang ini, barang-barang akasa yang terlalu dekat dengan matahari bisa aja dia terbakar. Ya jelas ya mbak, yang 14 juta, gimana gak kebakar. Nah, itu suhu inti mbak. Kalau kan ada inti, kemudian kan dia ada cahaya kan, berpendar-pendar gitu kan ya. Nah, permukaannya ini suhunya antara 5.000 derajat sampai 6.000 derajat celcius. Gak terlalu gak terlalu dingin banget. Eh, gak terlalu panas banget sampai 14 juta ya kan. 5.000 sampai 6.000 ini kita masih bisa menciptakan alat yang bisa kayak 5.000 celcius gitu. Tapi, gak mungkin juga manusia bakalan pegang atau apa. Pasti mesin gitu kan. Nah, warna dibagi atau sore hari kemerah-merahan. Ini suhunya rendah. Kalau warna pada siang hari putih kekuning-kuningan. Ini suhunya tinggi-tingginya. Banyak kan kalau misal kita pagi hari lihat sunrise atau sore hari lihat sunset gitu kan. Pasti kan apa cantik kan ya warna mataharinya karena itu dia tuh suhunya lagi rendah. Kalau dia suhunya lagi rendah dia warnanya kemerah-merahan. Makanya kalau kita lihat sunset atau sunrise itu kan cantik banget karena warnanya kemerah-merahan. Nah, energi matahan ini terbentuk melalui reaksi inti hidrogen helium sintetis di mana reaksi ini dua inti atom hidrogen bergabung membentuk satu inti helium. Masa satu inti helium lebih kecil daripada masa dua inti hidrogen sehingga dalam reaksi ini terjadi kehilangan masa. Masa yang hilang berubah menjadi energi berupa panas dan cahaya. cukup diketahui tidak perlu terlalu mendalami bagaimana energi ini terbentuk. Nah, ini adalah susunan matahari. Yang pertama ada inti matahari. Yang paling dekat dengan matahari eh, yang paling dekat dengan inti namanya fotosfera. Di luarnya ada kromosfera. Di luarnya lagi ada corona. jadi yang paling suhunya paling rendah pasti corona ya kan ada di luar sendiri kan ya. Sekarang kita bahas tentang gerhana. Sebab terjadinya gerhana. Nah, salah satu faktor penyebab gerhana adalah keadaan dari lintasan bulan itu sendiri. Nah, lintasan bulan mengelilingi bumi sudah tidak sebidang dengan lintasan bumi mengelilingi matahari bidang elliptica. Nah, ini kalau dari gambar ini agak bingung ya lihatnya. ya, pokoknya intinya apa namanya itu tadi lintasan bulan mengelilingi bumi tidak sebidang dengan lintasan bumi mengelilingi matahari. Kalau gerhana bulan itu bulannya utuh ya kelihatan utuh. Habis itu kayak apa namanya ketutupan gitu kan ya habis itu hilang habis itu muncul lagi. Ini contoh gerhana bulan. Umbra dan penumbra bumi dan bulan. Oke, kalau gerhana bulan sempurna. Nah, kalau gerhana bulan itu ada gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan sempurna artinya jadi gerhana apa ini kalau mbak lihat yang bawah ya gerhana bulan sempurna kan kita bisa melihat ya kalau gerhana bulan sempurna meskipun disarankan untuk tidak melihat secara langsung. Misal, cara lihat gerhana bulan itu kayak siapkan baskom berisi air kemudian kita lihat pantulannya gitu karena katanya nggak bagus. oh itu gerhana mataharinya nggak boleh gerhana bulan boleh terus yang mitos-mitos itu lho mbak mbak tau kan kalau misal lagi gerhana bulan terus kayak orang hamil itu disuruh sembunyi terus anak kecil disuruh sembunyi apa gitu saya nggak tahu itu beneran apa nggak tapi mbak pernah dengar mitos itu nggak kalau lagi gerhana bulan katanya iya ya mbak ya iya kan tapi saya nggak tahu itu faedahnya faedahnya apa ya yang tadi sudah sembunyi di bawah meja kalau nggak tahu orang-orang apa mbak kalau nggak tahu orang-orang apa mbak nggak tahu bu nggak tahu juga ya tapi pernah dengar juga iya kan terus kalau orang tua-tua itu kan ngomongnya kayak gitu kan ya kalau misal gerhana bulan orang hamil suruh ini sembunyi gitu kan terus saya pikir juga ini kalau saya logika faedahnya apa ya apa apa hubungannya pikir saya sih tapi nggak tahu mungkin namanya juga mitos ya kita mah kalau yang percaya ya silahkan nggak percaya yaudah gitu kan nah kalau gerhana bulan sempurna ini bulannya ini kan nggak kelihatan selama beberapa waktu kan ya bisa detik gitu kan ya bisa kayak 1 menit atau 2 menit tapi nggak mungkin lama itu terjadi karena waktu bumi bulan ini berputar mengeliling matahari bulan ini ketutupan bumi mbak jadi kayak yang di bawah ini jadi nggak kelihatan sama sekali kan bulan itu kan memantulkan cahaya matahari kan kalau dia bulannya ada di sini ketutupan bumi yang segede-nya gini nah bulannya nggak bakal kelihatan kan nah ini disebut gerhana bulan sempurna beda kalau misal bulannya itu masih di sini misal nah ini kan masih ada cahaya matahari mantul kan kelihatan oh nggak nggak keren atau bulannya di sini nah kalau di sini pas tengah-tengah gini kan nggak memantulkan cahaya kan dia nggak kelihatan bulannya selama beberapa detik atau menit itu makanya itu namanya gerhana bulan nah kemudian ada yang namanya gerhana matahari nah kalau gerhana matahari tadi kan apa kalau gerhana bulan kan ketutupan bumi kalau gerhana matahari mataharinya ini malah justru ketutupan bulan nah kebalikannya tadi ada gerhana matahari cincin kayak matahari itu kelihatan kayak cincin karena ketutupan bulan pas di tengah-tengah matahari jadi yang kelihatan itu kayak pinggir-pinggirnya aja gitu mbak makanya dia namanya gerhana matahari cincin oke next sekarang kita bahas apa sih gerak rotasi revolusi sama presesi bumi itu kalau gerak rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya jadi ini kan bumi ya mbak ya kemudian bumi itu ada porosnya mbak porosnya itu kayak gini seret nah ini porosnya kemudian bumi berputar pengelilingi porosnya nah berputar pengelilingi porosnya itu dia dinamakan rotasi bumi nah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali periode rotasi jadi bumi itu kan berputar kayak kita tuh berputar ngadep depan misal kalau kita berputar kemudian sampai ngadep depan lagi itu berapa waktunya nah kalau bumi selama dia berputar tadi dia butuh waktu 23 jam 56 menit dan 48 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam arah rotasi dari barat ke timur itu nah kemudian apa nih 24 jam pada akhirnya nah ini kan ini yang alanya itu percobaan yang membuktikan bahwa bumi berotasi ada percobaan bezenberg dan range dan ayunan focal nanti bisa kita cari lebih jauh tapi gak perlu terlalu didalami juga nah akibat rotasi bumi tadi kan dia berotasi kan waktunya butuh waktu 23 jam sekian menit sekian detik itu kan ya dibulatkan 24 jam nah itu berakibat dari adanya siang dan malam siang dan malam kan kalau digabung 24 jam ya mbak ya nah ini rotasinya itu tadi gara-gara berotasi bumi pepat pada kedua kutubnya pepat ini apa ya saya jokowi kemudian ada perubahan arah angin misal anginnya berubah arah misal dari ke selatan berpelok ke barat nah itu juga bisa terjadi karena akibat rotasi bumi kemudian pergantian siang dan malam sama aja ya 154 misal kenapa kok ada pergantian siang dan malam misal kalau saya berotasi kan menghadap matahari ini mbak kemudian saya berotasi menghadap matahari awalnya berarti kan saya bagian depan ini kena cahaya matahari kan nah ini namanya siang tapi punggung saya yang belakang kan gak kena cahaya matahari kan nah itu makanya dia gelap namanya malam kemudian kan saya berputar nih berputar gantian lengan saya yang kanan sekarang yang kena cahaya matahari nah berarti lengan saya yang kanan dia sedang siang yang lengan yang belakangnya sedang malam kalau yang bagian depan tadi mungkin sore gitu kan kena matahari dikit gitu kemudian kalau saya berputar lagi eh ternyata bagian depannya tadi justru gak kena cahaya matahari jadi dia waktu malam terus punggung saya ternyata kena cahaya matahari dia jadi waktu siang nah makanya itu terjadi akibat rotasi bumi atau bumi berputar tadi kemudian ini juga menjadi jadi adanya perbedaan lama waktu siang dan malam nanti kita cari sekarang revolusi bumi bau 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 kenapa 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 HPnya mati terus terliyata terliyata ternyata kakak botol kakak botol kenapa penuh selamat tanäh senjata cuma nampil dapat oke, sekarang kita lanjutkan membahas tentang revolusi bumi jadi revolusi bumi adalah gerakan bumi mengitari matahari kalau tadi kan bumi mengitari porosnya sendiri berputar sendiri, itu namanya rotasi kalau revolusi, gerakan bumi mengitari matahari waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali periode revolusi adalah 365 seperempat hari tepatnya adalah 365 hari 6 jam 9 menit 10 detik atau 1 tahun bukti bahwa bumi berevolusi adalah bintang di langit bumi mengelilingi matahari nah kan, tadi kan kalau bumi berotasi butuh waktu 24 jam kalau bumi mengelilingi matahari butuh waktu 365 atau 1 tahun ini yang menjadi penyebab adanya pergantian tahun terjadi karena adanya revolusi bumi sekarang ada yang namanya presesi yaitu gerak poros putar bumi poros putar bumi tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit melainkan berputar seperti gasing oke, sekarang struktur bumi menurut Ritman 1960 sekitar 4,6 miliar tahun yang lampau awan, debu, dan gas yang mengapung di ruang angkasa mulai mengecil materi pada pusat awan itu mengumpul menjadi matahari kira-kira 100 juta tahun yang lalu sisa gas dan debunya memipih menjadi awan berbentuk cakram di sekitar matahari butir-butir debu dalam awan itu saling melekat dan membentuk planet-planet kecil dengan diameter beberapa kilometer benda-benda ini bertabrakan dan bergabung membentuk planet beneran gak ini? nah, gak tahu ini kan angin sejarah yang ngomong terus dipercaya oleh orang-orang yang beneran tahu, bener kayak gitu atau enggak ya hanya Allah yang tahu tapi karena kita sudah mengakui ya yaudah, di ilmu petahuan itu diakui sebagai salah satu sejarahnya kayak gitu kemudian terbentuknya benua-benua di bumi kan di bumi ini kan ada benua-benua nah, teorinya ini menurut Alfred Lothar Wegner disebut teori apungan dan pergeseran benua di bumi ada berapa benua, mbak? ada yang tahu gak, mbak? benua Asia, benua Afrika benua Australia iya, betul gitu ya yang benua Asia, Afrika, Australia iya yang presidennya Donald Trump atlantik oh, bukan presidennya Donald Trump yang kemarin presidennya Obama, mbak Asia Obama, Obama presiden Amerika iya, Amerika betul, satu lagi satu lagi eh, 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 apa, wak? Eropa iya, bener Eropa jadi jadi benua-benua itu terdiri dari berbagai negara misal, kayak di Asia dia benua Asia negaranya apa aja? banyak, ada Indonesia ada Taiwan Taiwan ini juga termasuk Asia terus Malaysia, Singapura Brunei Darussalam, dan lain-lain nah, kalau Asia sendiri itu dibagi menjadi kayak Asia Tenggara Asia Timur nah, kalau Asia Tenggara itu kayak Indonesia, Malaysia, Singapura itu Asia Tenggara kalau Taiwan ini termasuk dalam Asia Timur Taiwan, Jepang, Korea itu Asia Timur kemudian benua Australia jadi benua Australia itu juga bukan cuma negara Australia aja tapi di benua Australia itu juga ada negara-negara lain misal kayak New Zealand New Zealand itu di Australia ya, seperti New Zealand terus kemudian yang lain-lain terus Amerika Amerika itu nama benua tapi negaranya tidak cuma Amerika aja kalau Amerika itu kan United States gitu kan ya kalau negara lain contohnya Kanada terus yang lain-lain nah, itu terdiri dari banyak negara gitu betul-betul Pak nanti saya tanyakan diulangan sebutkan benua-benua di dunia terus saya tanyakan negara ini ada di benua apa gitu terus benua Afrika oh Afrika ini saya agak-agak lebih benar negaranya apa aja yang termasuk Afrika terus Eropa Eropa ini kayak Inggris terus Perancis itu Eropa nah, struktur perlapisan bumi nah, jadi bumi ini terdiri dari lapisan-lapisan struktur yang pertama ada namanya gerak bumi gerak bumi atau namanya lithosphere kemudian ada mantel bagian atas namanya upper mantel ada zona peralihan namanya transition zone ada mantel bagian bawah atau lower mantel dan inti bumi atau core ini contoh penampang kerak bumi kerak samudera dan kerak benua serta lapisan-lapisan penyusunnya misal paling bawah ini namanya selubung kemudian atasnya itu lapisan basal atau terdiri dari gabro lapisan retas bantal sedimen baru atasnya air laut itu kalau di laut kalau tidak di laut berarti atasnya bukan air laut nah ini ada dinamika lithosphere nah kerak benua yang terpecah-pecah dan saling bergerak satu sama lain kerak benua itu yang paling bawah kan dia itu terpecah-pecah nah ada dua lempeng yang saling menjauh dan dua lempeng yang saling menumbuk nah peristiwa kalau dua lempeng yang saling menjauh atau divergent plate nah peristiwa ini dapat terjadi pada suatu lempeng yang sedang pecah jadi lempeng kemudian dia pecah saling menjauh ada dua lempeng yang saling menumbuk atau subduction itu kalau misal ada dua lempeng yang pecahan dua lempeng kemudian dia ketemu bertumbukan salah satu penyebab adanya tumbukan lempeng itu biasanya gempa misalnya kayak di apa namanya di Taiwan ini kan sering gempa ya nah itu terjadi karena Taiwan itu berada di atas dua lempeng kalau saya itu namanya lempeng apa sama apa gitu saya agak lupa saya bukan agak lupa memang lupa nah ada dua lempeng yang saling berpapasan atau pergeseran mendatar jadi gak sampai bertumbukan tapi ya berpapasan aja gitu kayak ketemu temen kayak ketemu temen oke kemudian ada persebaran gempa di Indonesia kalau yang garisnya gak putus-putus ya garis hitam itu ada zona gempa bumi dalam artinya kalau dia gempa bumi dia apa pusatnya itu bisa dalam kemudian ada yang putus-putus itu zona gempa bumi intermediar dan kalau yang ada serat terus bulat serat itu epicentrum dengan jurus bidang besar ini kalau yang di Indonesia kemudian ada persebaran gunung api di Indonesia ada tiga sistem pokok persebaran pegunungan yang bertemu di Indonesia yaitu ada namanya sirkem Australia ada namanya sistem busur tepi Asia dan ada yang namanya sistem Sunda nah ini kala geologi dan sejarah kehidupan dalam geologi kala adalah skala waktu geologi yang digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antara peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi nah hasil penelitian para ahli geologi menunjukkan bahwa bumi berumur sekitar 4570 juta tahun atau 4,6 miliar tahun benar apa enggak ya enggak tahu karena dia sudah diakui dan dipercayai yaudah kita percaya aja kalau umur bumi itu sekarang 4,6 miliar tahun misalnya umur manusia itu kan rata-rata rata-rata kan kayak 60 atau paling banyak itu 90 rata-rata ya dengan 4,6 miliar tahun itu sudah berapa generasi berganti jadi kita enggak tahu kita hidup sekarang itu sudah berada di generasi keberapa dengan umur bumi yang sedemikian banyak nah umur bumi diukur dan ditutupkan dengan dua cara yaitu yang pertama si skala waktu relatif didasarkan atas urutan perlapisan batuan-batuan serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu dan skala waktu absolut didasarkan pada proses unsur kimia tertentu yang terkandung dalam batuan nah contoh nah contoh misal misal kayak batu-batuan ini diteliti gitu kan oh ternyata ini berdasarkan kayak gini tuh umurnya segini nah itu kan ada skala waktu tadi yang beda tadi skala waktu absolut dan relatif nah kelayakan planet bumi untuk kehidupan bumi merupakan planet yang memiliki potensi atau layak untuk tempat kehidupan karena memiliki kelebingan sebagai berikut yang pertama adanya sumber energi sumber energi itu dalam hal ini adalah matahari sebagai sumber energinya kemudian lokasi planet berada pada zona kehidupan artinya dia tidak terlalu dekat dengan matahari kalau dia terlalu dekat dengan matahari kan sunurnya akan sangat panas kayak merkurius gitu kan gak mungkin kita tuh bisa hidup di tempat yang sangat panas kalau waktu itu pernah nonton kayak kayak apa sih animasinya merkurius itu gimana jadi merkurius itu isinya kayak sungai-sungai lava yang berbijar kalau gunung melentus itu kan ada lava yang dari magma itu dia lavanya keluar dari gunung kemudian kan dia menyebabkan kebakaran di hutan kan lavanya berbijar kayak panas gitu kan gak mungkin kan kalau misal kita hidup di planet yang kayak gitu bumi ini lokasinya berada pada zona kehidupan karena tidak terlalu jauh dari matahari kemudian dia planet yang memiliki atmosfer jadi atmosfer itu lapisan udara mbak jadi di lapisan udara itu ada macam-macam ada yang namanya stratosphere kemudian yang lain-lain nah ini fungsinya untuk melindungi bumi dari benda-benda langit jadi kayak tadi meteor meteor itu kalau dia gak ada bumi itu gak ada lapisan-lapisannya meteor itu bakal langsung jatuh aja ke bumi yaudah nanti hancur dong bumi gitu kan kalau gak ada melindungi nah ini yang melindungi adalah atmosfer kemudian planet itu terdapat air nah ini juga paling penting kalau misalnya gak ada air ya gak mungkin ada kehidupan ya kan kita hidup juga butuh air tanaman hidup butuh air kalau gak ada butuh air gitu kan kalau gak ada air ya gimana gak bisa dia ditempati kemudian berada pada kondisi terrestrial dalam hal ini kayak pernah ada entah isu beneran atau cuma kayak rumor aja gitu kan kita tuh sedang mencari planet yang bisa dihuni selain bumi dikarenakan jumlah penduduk bumi itu sangat banyak terlalu banyak gitu kan kayak waktu pelajaran apa ya kemarin itu di kelas di kelas 11 jadi kayak jadi pada tahun misal pada tahun X gitu ya mbak dulu jumlah penduduk bumi itu 500 juta terus kemudian pada tahun berapa dia sudah naik menjadi 1 miliar gitu nah dalam waktu ini jumlah penduduk bumi itu selalu naik nah ini menyebabkan bumi kan jadi bumi kan ukurannya tetap ya sedangkan jumlah manusianya makin banyak makanya kenapa kayak banyak terjadi kekurangan lahan gitu kan apalagi kalau di negara-negara yang sempit contoh kayak Hongkong mbak pernah dengerkan ya kalau di Hongkong itu harga rumah atau harga apartemen itu amat sangat mahal bahkan kayak orang-orang Hongkong itu gak sanggup buat beli banyak yang tidak sanggup untuk beli tempat tinggal di Hongkong karena terlalu mahal sampai mereka itu tidur kayak di tempat-tempat yang bentuknya kayak kandang 1x2 meter gitu karena benar-benar gak ada tempat tinggal itu juga terjadi dapat terjadi karena membudaknya jumlah manusia ada rumor yang kalau kita itu sedang mencari planet lain yang dimungkinkan untuk bisa ditinggali seperti bumi tapi kayaknya sulit ya karena bumi itu udah perfect gitu ditinggali kalau planet lain belum tentu airnya cukup belum tentu tanahnya datar yang bisa ditinggali terus dan lain-lain banyak faktor kan kayak ini dia harus ada sumber energi lokasinya harus berada di zona kehidupan dia harus punya atmosfer artinya dia harus bisa melindungi dirinya sendiri dari benda-benda asing di langit gitu kan kemudian ada air itu pasti mutlak harus dan ada kondisi terestrial kalau dia sudah bisa memenuhi ini baru kita bisa pindah bukan kita pindah semua maksudnya planet itu bisa ditempati selayaknya bumi kayak gitu tapi sampai sekarang belum ada nah udah teng yuk ternyata udah selesai ada pertanyaan gak mbak? atau bosan dengerin saya dari tadi ngomong terus gak ada ya mbak? oh suka alhamdulillah kalau suka dengerin saya yang ngomong soalnya kadang itu kalau udah kayak pelajaran PKN gitu mbak itu kan kayak cuma cerita yang masalah gitu-gitu itu kayak bosan banget saya takut itu yang dengerin pada tidur ternyata yaudah kalau gitu oh terima kasih terima kasih oke Mbak Irma rajin sekali saya senang saya gak tahu kenapa Mbak Ika kalau caranya datang sepertinya kerjanya juga repot yang penting nanti Mbaknya ngerjakan PR nanti kalau misalnya ada PR lagi saya kabari ya mbak saya belum saya berjanji akan mengirimkan PR matematikan tapi saya belum sempet gak apa-apa nanti nanti kalau sudah sempet aja itu gak sempet Mbak Irma sulit soalnya soalnya nanti saya kasih soalnya gak apa-apa aja kayaknya sulit gak sempet gak apa-apa waduhnya enak yang muridnya kalau gue sempet oke Mbak karena Mbak Irma udah gak ada pertanyaan kita tutup aja ya kelasnya terima kasih terima kasih sudah datang ke kelas Mbak makasih selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam